Damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih, orang yang rendah hati, cenderung menyadari akan ketidaksempurnaan pada dirinya. Maka orang yang rendah hati terkadang tidak sombong dengan apa yang didapat atau apa yang ia buat. Pada masa Prapaska ini kita pun perlu rendah hati dihadapan Tuhan dan mengakui segala dosa perbuatan kita. Masa Prapaska menjadi masa sepenuhnya kita menyesali akan ketidaktaatan kita terhadap perintah Tuhan. Rendah hati menampak dalam bacaan kitab suci hari ini, dimana jika kita merendahkan diri berarti kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ingin mengenalnya. Jika kita dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti pajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan senantiasa setia kepada orang yang dengan sungguh-sungguh rendah hati dan menyerahkan diri kepada kehendaknya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan doa seorang farisi dan pemungut cukai. Orang farisi menganggap bahwa dirinya sudah menjadi orang benar. Orang yang tidak melakukan dosa, melainkan orang yang saleh dan selalu melakukan perintah Tuhan. Dalam doanya orang farisi bukan saja menganggap dirinya benar, melainkan menyombongkan diri dengan apa yang ia buat dan ia dapatkan. Sebaliknya, pemungut cukai merasa diri orang yang berdosa. Ia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dalam doanya, pemungut cukai menunjukkan sikap penyesalan dan pertobatan yang tulus kepada Allah. Sehingga ia ingin memperoleh pengampunan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sering seperti orang farisi yang menganggap diri sudah paling benar dan paling suci dari orang lain. Sehingga kita seringkali menganggap rendah bahkan menghakimi orang lain. Perbuatan dosa memang merupakan tindakan melawan kehendak Tuhan. Akan tetapi, Tuhan lebih mengasihi orang yang rendah hati dihadapannya untuk memperoleh pertobatan. Orang yang rendah hati menyadari kesalahan dan keterbatasan dalam dirinya. Orang yang rendah hati akan memperoleh kasih Allah yang melimpah dalam hidupnya. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam terang roh kudus agar menjadi orang-orang yang rendah hati dan benar. Amin.